bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah buahnya ikhlas sekarang ini saya ambil dari syekh yusuf al-qorodowi syekh yusuf al-qorodowi dalam kitab beliau fitorik ilallah aniyah wal ikhlas ini saya sebut sumbernya pengarangnya maksud saya ini kan mahasiswa-mahasiswa semua kalau ada yang ingin ngecek kitabnya silahkan mungkin berkepentingan untuk bikin tulisan buahnya ikhlas itu antara lain jiwamu tenang kalau kamu fokusnya hanya Allah saja yakinlah bahwa Allah tidak mungkin mengecewakanmu beda dengan yang lain kalau orientasimu Allah saja jiwamu pasti tenang kalau jiwamu tenang rohanimu kuat mentalmu tangguh tidak mudah terpengaruh kalau kamu rohanimu kuat jiwamu tenang istiqomah jadi mudah ini dua minggu yang lalu kita membahas istiqomah berarti diantara tipsnya untuk bisa istiqomah orang itu sulit istiqomah biasanya ketika ada motif lain dari kebaikan yang dilakukan misalnya kalian istiqomah sholat duha misalnya terus niatnya kata guru saya pak sholat duha itu sekian hari sekian puluh hari nanti mesti ada rejeki datang tidak disangka-sangka min khai sulayah tasim terus kalian istiqomah per bulan-bulan duha kamu tunggu tunggu mana ini rejeki ya min khai sulayah tasim ini kok tidak muncul-muncul akhirnya terus kamu jadi males lagi istiqomahnya putus-putus coba kemarin lillahi ta'ala saja lebih aman lebih mudah istiqomah jadi memudahkanmu istiqomah itu ikhlas maka kebaikan apapun ayo dinawaituwi lillahi ta'ala lebih nyaman untuk jiwa kita lebih mudah untuk kita istiqomah kemudian ikhlas itu bisa membuat yang mubah tadi jadi ibadah makan itu kalau kita nawa itu lillahi ta'ala biar saya kuat beribadah yang semula mubah dia jadi ibadah kamu jogging pagi-pagi jalan kaki biar apa? biar sehat pak kalau saya sehat nanti saya ibadahku tambah berkualitas tambah bangun malam kuat tambah ini yang semula mubah saja dia bisa bernilai ibadah kamu ngopi ngopi itu kan mubah saja nah kalau kamu bisa ngatur niatnya saya ngopi ini biar kuat melek pak kalau kuat melek saya bisa tahajudnya bisa tidak terganggu oleh ngantuk niatnya ibadah bukan nonton sepak bolanya tapi ibadahnya jadi yang mubah bisa jadi ibadah kalau ditempeli ikhlas lillahi ta'ala untuk kepentingannya Allah ujungnya tetap Allah saja kemudian bahkan keinginanmu untuk ikhlas nawaitu ikhlas itu sudah ada pahalanya sebelum dilakukan bahkan sebelum tuntas pun sudah ada keutamaannya ada pahala-pahala dari Allah niat baik saja itu kan sudah pahala ya niat yang baik itu kan ya niat lillahi ta'ala jadi sebelum dijalankan kebaikan itu masih dalam tuntuk niat saja untuk Allah itu sudah pahala apalagi sudah dijalankan kemudian tentu saja ikhlas itu membuahkan pertolongan dan perlindungan Allah kalau ini sisi vertikal sisi horizontalnya apa membuat kita kuat teguh saat ada kesulitan makanya orang itu yang orientasinya Allah saja kesulitan apapun tidak membuat dia gelisah nah itu seperti munajatnya nabi waktu beliau dikejar-kejar di to'if dilempari batu itu kan beliau bilang meskipun aku berdarah-darah seperti ini ditolak oleh umatku sendiri dikejar-kejar seperti orang gila asal engkau tidak murka padaku ya Allah aku tidak peduli oh ini berarti apa mentalnya kuat teguh menghadapi persoal kalau cuma tidak lulus ujian terancam D.O tidak masalah tapi kalau tidak lulus mau karena males ya Allah marah jadi lakukan kebaikan semaksimal mungkin kalau hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan tidak masalah yang penting Allah ridho Allah itu ridho karena engkau tidak nabrak aturan-aturan yang dia tetapkan jadi ini buahnya orang ikhlas dari vertikal horizontal ke dalam ke luar itu buahnya sangat positif latihanlah untuk jadi orang ikhlas baik kita lanjutkan nah sekarang muhasabahnya ayo di cek dalam diri kita ini sudah ada kualitas ikhlas atau belum ini ada beberapa ciri kita ambil dulu ciri umum ini tanda-tanda kita sudah ikhlas yang pertama apa melakukan sebaik mungkin kebaikan termasuk ibadah meskipun sedang sendirian nah ini berarti kita ciri-ciri orang ini ikhlas fokusnya Allah saja kalimat meskipun sedang sendirian ini penting kadang-kadang kita itu kalau pas banyak orang gaya kalau ngimami suratnya panjang-panjang begitu sendiri kuluhu sama ina atau ina wabat sholatnya itu ciri-ciri kamu ada riaknya jadi biasanya akan begitu kalau ada banyak orang pamernya dikedepankan itu kemungkinan tidak ikhlas baik kalau pas banyak orang saja kalau tidak ada orang aslinya kelihatan ini ciri-ciri belum ikhlas tidak lillahi ta'ala masih karena orang yang kedua masih mau mendengarkan nasihat atau petunjuk orang itu ketika ingin dekat dengan Allah ingin perjalanan lurus menuju Allah itu biasanya takut salah jalan takut tidak dirintui Allah ini membuat dia tidak berhenti belajar ketika dia tidak berhenti belajar dia terbuka terus untuk memperbaiki diri biar tambah dekat dengan Allah biar tambah dekat dengan Allah jadi cirinya orang ikhlas itu semangat belajarnya tinggi kenapa dia ingin lebih baik lebih dekat terus pada Allah khawatir keliru jangan-jangan mulutku saja yang lillahi ta'ala tapi perbuatanku belum maka dia berusaha terus menerus untuk belajar yang ketiga orang ikhlas itu tidak ingin menonjol dan tidak suka dibuji mungkin mirip kita cuma dibuang tidaknya kita ingin selalu menonjol ingin selalu unggul kalau dicueki kita marah marah jadi kalau ada yang muji soneng nah ini kemungkinan kebaikan yang kita lakukan karena orang kan sekarang kita melakukan apapun kan kita posting itu kan kita foto kita posting biar orang tahu itu kalau tidak ada yang jempol tidak ada yang muji tidak ada yang kita mungkin sedih sekarang sudah posting satu hari lebih loh ya ini kok yang jempol cuma dua misalnya dua itu pun cuma teman satu kamar kita sering gitu kamu gelisah melakukan kamu nunggu dipuji orang padahal cuma satu kamarnya tiga yang satu tidak jempol juga nah kita ingin hari ini kan peradaban hari ini itu peradaban yang sering saya sebut istilahnya FOMO itu kan fear of missing out kita khawatir hilang ingin kelihatan terus ingin menonjol terus melakukan kebaikan kalau tidak diposting kan kita rasanya ada yang kurang kalau kadang-kadang sholat saja kan kita posting berangkat ke masjid nih terus nanti di depan saya ya kan terus duduk paling depan nih misalnya terus wah terus itu kadang-kadang sholatnya pun kamu taruh hp-mu di syuting ngaji juga begitu kamu ingin selalu kelihatan nah baik orang ikhlas itu tidak ingin menonjol tidak suka dipuji bahwa orang muji monggo saja itu bukan yang saya kejar bahwa saya kelihatan unggul kelihatan menonjol diantara yang lain tidak masalah tapi itu bukan target kemudian selalu mohasabah tidak merasa sudah paling benar sudah paling ikhlas sudah paling nomor satu dan yang terakhir lebih suka beramal diam-diam secara rahasia tidak suka pamer ini memang agak kebalikan peradaban hari ini peradaban hari ini itu orang selalu ingin kelihatan mungkin juga mental kita itu kalau kita kan sering kalau ada apa-apa tidak ada fotonya hoax tidak ada videonya hoax jadi akhirnya bawah sadar kita itu melakukan apapun ada fotonya ada videonya jadi mungkin peradaban hari ini itu bisa kita sebut peradaban ria pamer terus apa-apa ingin dipamerkan ini agak hati-hati untuk jiwa kita agak masalah orang yang selalu ingin pamer kata Sheikh Zunan Al-Misri lebih tegas lagi kata beliau orang ikhlas itu adalah orang ketika dipuji atau dicelah dia tidak akan terpengaruh pujian dan celaan itu dianggap sama kalau dia yakin ini kebaikan dipuji orang atau dicelah orang dia tetap melakukannya ada yang ngasih jempol atau tidak saya yakin ini baik ya saya jalan ini orang ikhlas yang kedua lupa kalau sudah melakukan kebaikan ini berarti orangnya ikhlas misalnya sudah memberi hutang teman bulan yang lalu itu mungkin 10 tahun lagi masih di ikan kamu dulu zaman kuliah kalau bukan jadi di hiling terus temannya hutang 20 ribu saja ini kamu dulu itu 20 ribu belum kamu bayar sampai sekarang baik ya berarti memang ya tidak salah cuma belum ikhlas ikhlas itu biasanya tidak dianggap lagi sudah melakukan kebaikan ya sudah saatnya kebaikan selanjutnya jadi tidak hanya mengagumi kebaikan yang lama tapi selalu memproduksi kebaikan yang baru cirinya orang ikhlas terus yang ketiga lupa hak-hak dari amal solehnya jadi tidak mikir riwet wah sampai melakukan ini itu harusnya dapat pahala sekian harusnya tidak apa-apa terserah Allah saja urusan besarnya balasan pahala tidak berpikir ke sana sudah menurut saya ini baik ya sudah wah sampai rajin ke masjid setiap sholat pahalanya 27 derajat Alhamdulillah tapi fokusnya tidak ke situ jamaah itu baik dianjurkan yang saya ikut jamaah ke masjid pahalanya dilipat gandakan berapapun atau jangan-jangan sekarang sudah tidak 27 lagi karena kursnya mungkin berubah itu serahkan saja pada Allah kalau tentang itu jangan-jangan kamu protes jaman dulu 27 sekarang masuk 27 juga harusnya semoga pokoknya kamu jamaah saja sudah tidak usah terlalu dipikir hak balasan dan lain sebagainya nah ini ciri-ciri ikhlas kalau menurut seh dunun al-misri ada tips dari seh ibnu ato'ilah asakandari karena tadi ada hubungannya dengan ria seh ibnu ato'ilah menyarankan strategi uzlah namanya khumul khumul itu menyembunyikan diri mengubur diri itu khumul makanya mungkin ini istilah ini diserap oleh bahasa Jawa jadi kemul kemul itu selimut kalau kita pakai selimut kan tidak kelihatan kata kita tidak akan tumbuh untuk bisa tumbuh kita harus masuk dulu tidak kelihatan nah ikhlas juga begitu ayo kita latihan ikhlas dulu jangan kesusu pamer dulu jangan kesusu ingin dikenal ingin tampil ingin terkenal dulu ayo menyempurnakan diri dulu ayo melatih diri dulu sampai di level ikhlas yang kita tidak lagi punya pamrih duniawi target yang tidak penting selain Allah kalau sudah mampu ikhlas saatnya kita kelihatan pasti akan kelihatan maka strateginya menurut saya ibn atau ilah kumul jangan kesusu pamer fokus saja pada perbaikan diri sampai ke level ikhlas jadi strategi pertama ini strategi kedua disini kita baru ketemu mahabba untuk bisa ikhlas hubungan kita dengan Allah ayo kita tingkatkan ke level mahabba tidak sekedar level formalitas kewajiban apalagi keterpaksaan kenapa kalau di level mahabba lebih mudah ikhlas karena dalam hubungan cinta orang itu yang jadi fokus yang jadi perhatian yang jadi target keinginan itu hanya yang dicintai dalam cinta orang bahkan mengorbankan dirinya egonya demi yang dicintai loh ini kalau yang kita cintai Allah kan berarti hidup kita tadi ikhlas itu kan lillahi ta'ala hanya untuk Allah saja otomatis terpenuhi jadi begitu relasi kita dengan Allah adalah relasi cinta mahabba otomatis tanpa diminta hubungan kita dengan Allah jenisnya jenis ikhlas ikhlas itu kan yang dalam mahabba itu kan cirinya apa mahabba itu unkondisional tanpa syarat orang yang benar-benar cinta itu kan kalau melakukan kebaikan untuk yang dicintai itu kan tanpa syarat tanpa aku cinta padamu asal kau mau begini itu namanya belum cinta di sesi sesi cinta sudah bolak-balik dijelaskan cinta yang sejati itu unkondisional aku mau sama kamu asal IPMU minimal 3,7 kalau masih ini namanya tidak cinta aku mau asal gajimu sekian namanya kondisional kalau cinta itu unkondisional jadi sama Allah juga begitu tidak pakai tawar menawar kenapa kamu serius sekali ibadah biar Allah itu memberi anugerah saya bisa kaya raya saya punya banyak aroma bisa jalan di atas air atau saya punya apa tidak itu tujuanku Allah saja jadi fokusnya hanya Allah saja orientasinya hanya ridonya Allah saja kayak kalian yang sedang jatuh cinta itu kan ketika membahagiakan yang kamu cintai itu kan senangnya luar biasa ya tidak harus pacarmu orang tuamu pun yang sangat kamu cintai kalau kamu bisa membahagiakan mereka itu kan senangnya luar biasa maka cintailah Allah otomatis hubunganmu dengan Allah berubah jadi hubungan ikhlas tadi hubungan yang bersih jernih tidak ada yang lain selain Allah saja nah ini strategi kedua yang pertama yang kedua ada tips dari Imam Guzali untuk meningkatkan mahabbah kita menuju mahabbahnya Allah cinta pada Allah jadi ini kalau bahasa saya teori dari mahabbah menuju ikhlas kata Imam Guzali ayo dipikir pelan-pelan orang itu sebenarnya secara alamiah itu harusnya mencintai Allah nah ini rutenya ini yang pertama apa orang itu biasanya muhib bunli nafsihi cinta pada dirinya ini yang disebut ego tadi jadi ingin menyenangkan dirinya itu muhib linafsihi orang ini karena ingin menyenangkan dirinya muhib bun linafsihi pada akhirnya muhib bun lil muhsin allah ahsana ilahi dia juga sebagai efeknya apa cinta pada orang yang berbuat baik kepadanya orang yang menyenangkan dia membahagiakan dia nah ini secara natural begitu orang itu secara alami cinta pada dirinya berarti sebenarnya dia jika cinta pada orang lain yang membahagiakan dirinya nah itu muhsin alahi ahsana ilahi berarti apa sebenarnya kita itu punya fitrah al-muhib lil-muhsin kita itu sebenarnya cinta pada orang baik jadi karena orang baik lah yang punya kemungkinan berbuat baik padaku siapapun itu orang baik nah kalau naik lagi satu level sebenarnya dari orang baik kenapa sih kok cinta kita cinta pada orang baik karena dalam diri orang baik ada kebaikan berarti apa sebenarnya kita itu mencintai kebaikan kalau kita mencintai kebaikan kalau kita berpikir lagi lebih dalam sebenarnya ada sang maha baik yaitu Allah jadi semua tadi pada ujungnya kalau kita mau merenung agak dalam sebenarnya cinta kita itu harusnya sudah tumbuh pada Allah hanya saja selama ini kita tidak pernah merenung sedalam itu ini nanti bagian yang harus kalian ulang dengarkan lagi bahwa manusia itu pertama-tama dia pasti ingin membahagiakan dirinya cinta pada dirinya otomatis berarti dia juga akan cinta pada orang yang membahagiakan dirinya bisa membahagiakan dirinya orang baik yang bisa membahagiakan dirinya berarti sebenarnya dia juga cinta pada orang baik siapapun orang baik ini punya potensi berbuat baik pada dirinya sehingga siapapun orang baik perlu dicintai orang baik itu disebut orang baik sebenarnya karena ada kebaikan dalam dirinya berarti yang kita cintai sebenarnya adalah kebaikannya kalau kita cinta pada kebaikan jangan lupa ada sang maha baik yaitu Allah jadi puncaknya cinta itu harusnya Allah kita mencintai apapun dengan alasan apapun itu kalau ditarik ujungnya pasti Allah anda bapak saya tidak cinta kebaikan yang saya cintai kecantikan keindahan lo emangnya yang maha cantik maha indah siapa kalau bukan Allah tidak saya cinta kegagahan kalau cuma indah cantik saya tidak terlalu tertarik saya suka yang maco yang tidak terlalu yang maha gagah siapa lagi kalau bukan Allah jadi cintamu pada apapun kalau kamu renungi sampai puncak tetap ujungnya ya ketemu Allah jadi sebenarnya tidak ada alasan kalian tidak mencintai Allah berarti tidak ada alasan kalian itu melakukan apapun tidak secara ikhlas nah ini ada pendukung dan penghalang ikhlas itu tentu saja ilmu ini pasti tidak mungkin ikhlas bisa sempurna utuh utama tanpa kita paham apa itu ikhlas malam ini sedikit sedikit kita belajar tentang ikhlas itu paling tidak akan kita sekarang tahu bagaimana cara kita ikhlas maka ilmu jadi kunci yang kedua sahabat ya tentu saja orang-orang sekitar kita mendukung kalau sekeliling mau orang-orang toksik semua kamu tidak akan jauh-jauh dari situ cari teman yang enak yang mendukung pertumbuhan jiwamu menuju keikhlasan yang ketiga mujahadatu nafas kemampuan memerangi diri kemampuan mengendalikan diri semakin orang canggih mengendalikan dirinya menguasai dirinya semakin mudah nanti mengarahkan pada ideal ideal hidup termasuk keikhlasan yang keempat jangan lupa isti'anatullah isti'anatullah itu kesadaran untuk minta pertolongan pada Allah jangan merasa sudah hebat sudah bisa karena Allah yang membolak balik hati kita yang kelima sadar bahwa kita ini fanah dunia ini fanah maka eman-eman pamrih amal baik kok hanya duniawi eman-eman pamrih amal baik kok hanya sukses sekarang hidup hari ini itu tidak segalanya jadi yang lebih hakiki besok setelah hidup hari ini nah kesadaran ini akan memudahkan kita untuk ikhlas penghalangnya ikhlas tentu saja ada riak tadi dijelaskan ujuk merasa sombong merasa besar takabur sombong khasut selama masih ada kedenggian pada siapapun sulit kalian ikhlas karena orang khasut itu targetnya bukan Allah tapi hancurnya orang yang dia benci ini hati-hati karena khasut itu kalian ingin orang yang kalian benci hancur kalian gak sadar sebenarnya engkau sendirilah yang hancur karena kedenggian itu merusak dirimu makanya di surat al-falak itu secara khusus kita diminta berdoa berlindung dari orang-orang yang khasut karena orang khasut itu bisa melakukan apapun yang merusak bahkan merusak dirinya sendiri gak masalah asal orang yang dia khasuti juga rusak nah ini merusak keikhlasan peradaban hari ini kan antara lain diwarnai follower dan hater nah boleh kamu gak suka boleh kamu gak cocok gak setuju dengan sesuatu tapi semuanya gak nyampe pada level khasut ini kebencianmu membuat cita-cita hidupmu hanya kehancuran yang kamu benci dan yang terakhir munafik munafik ini orang yang antara ideal dan realitasnya gak nyampe tentu saja gak mungkin bisa ikhlas orang yang munafik jadi ini pendukung dan penghalangnya selamat menikmati selamat menikmati